Infus water ini bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan yang dibutuhkan pun cukup sederhana. Anda hanya membutuhkan jeruk lemon, kurma, kayu manis, cengkeh, madu, jahe hingga kayu manis. Potong jahe dan kayu manis, kemudian rebus hingga mendidih. Tambahkan sedikit cengkeh dalam air rebusan tadi. Masukkan juga potongan jahe, kurma, cengkeh, kayu manis, lemon, serta sedikit air putih dalam botol. Kemudian masukkan air rebusan dalam botol. Infus water siap diminum. Rizky Mailan Sari warga Palembang pembuat infus water. Mulai mengkonsumsi air acikan ini sejak pandemi COVID-19 merebak. Kini berbagi infus water tersebut pada keluarga dan sahabatnya. Yang pertama mungkin mereka hanya mencoba selain daun sungkai. Nah, aku bilang kalau untuk menghilangin lega penciuman, terus hidung segala macam, ini jahe kan bagus banget. Ini bukan obat, tapi ini adalah ikhtiar kita untuk meringankan gejala-gejala yang menyertai COVID-19 untuk meningkatkan imun. Dan aku berharap juga teman-teman semuanya sehat. Aku tuh tidak punya apa-apa gitu loh. Maksudnya, aku bukan dokter, aku bukan orang kaya yang bisa menyumbang dengan banyak untuk COVID-19 seperti yang kita dengar sekarang. Tapi aku ingin setiap hari itu bermanfaat. Kandungan rempah dalam infus water, diakini mampu menjaga kecehatan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ini minum untuk meningkatkan imun, supaya imun kita lebih sehat lagi di masa pandemi seperti ini. Rasanya enak, pedas, ada seger-segernya. Buat meningkatkan kesehatan kita, buat bebas dari virus-virus, buat ikhtiar juga supaya kita enggak terkena virus yang sekarang lagi marah. Bersama suaminya, Rizky juga sering membagikan infus water buatannya pada warga yang menjalani isolasi mandiri. Dalam sehari, Rizky bisa membagikan infus waternya sampai 100 botol yang semua diberikan gratis. Malimbang, Sumatera Selatan